Sebelum kita mendengarkan orasi tapi kebenaran tadi di protes sebenarnya jangan orasi dong gitu. Sposy statement lah ya mengenai kampanye ini. Tapi kita bacakan dulu informasi ini penyiasat ada kejaksaan agung yang kembali menyita uang tunai sebesar 372 miliar rupiah terkait kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Nah penyitaan ini dilakukan oleh penyidik di dua lokasi kantor PT Asset Pasifik selaku anak usaha dari PT Duta Palma Group di Jakarta Selatan. Penyidik jaksa agung muda pidana khusus kejaksaan agung terus menelusuri kasus korupsi perizinan lahan sawit seluas 37 hektare di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau oleh perusahaan Duta Palma Group. Setelah pemilik Surya Darmadi difonis 16 tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, penyidik pun terus menelusuri aset hasil tindak pidana pencucian uang tersebut. Hasilnya penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan juga mata uang asing senilai 372 miliar rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di dua kantor PT Asset Pasifik yang merupakan anak usaha Duta Palma Group. Selamat menikmati! selamat menikmati